Halo Sobat Youtube, bertemu lagi dengan saya Selamat Rahayu di SR Channel Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan pengalaman saya tentang InSoft Ada sebuah laptop Acer, ini tipenya Acer Aspire A311 Disini kita akan upgrade RAM nya Nah disini saya sudah ada sebuah RAM ini Samsung DDR4 Ini DDR4 Oke ini dia tipe RAM nya Samsung DDR4 4GB Oke ini akan kita pasang ke laptop seri ini Buat sobat yang ingin tahu prosesnya ikuti video ini sampai selesai Oke langsung aja Sob, kita buka tutup belakangnya dulu Ini Sob, ini enaknya laptop ini kita nggak perlu bongkar total Jadi kita udah dapet area untuk khusus jika ingin upgrade RAM nya Jadi buat sobat yang masih pemula nggak pernah bongkar laptop Saya pikir bisa untuk upgrade RAM sendiri Nggak perlu harus datang ke toko servisan atau ke bengkel laptop Nah Sobat, jadi bisa pilih-pilih sendiri harga RAM yang lebih murah di e-commerce Dan Sobat bisa bandingkan Jadi Sobat bisa lebih hemat untuk upgrade RAM nya Nah ketimbang Sobat datang ke toko Pastinya Sobat akan dikasih satu pilihan aja Dengan harga RAM yang udah ditentukan oleh si toko tersebut Oke kita lepas satu-satu si bautnya Sob Ini karena obeng saya magnetnya lemah Jadi saya harus ngebalikin si laptop ini dan menggoyangkannya supaya jatuh ke bawah Oke seperti ini Kita singkirin dulu Oke kita tinggal sumpit disini udah ada tempat memang buat tinggal bukanya Itu seperti ini Sob Oke udah tinggal kita tarik Nah seperti itu Oke ini di dalamnya RAM nya udah kelihat Oke ini RAM lamanya 2GB Jadi si pengguna udah ngerasa lelep Dan kita akan ganti Jadi pada tipe ini kita hanya disediakan satu slot aja Sob Jadi kita harus menggantinya Kalau mau kapasitas RAM yang lebih gede Jadi gak bisa nambahin tapi kita hanya bisa mengganti Nah ini harddisk nya Jadi kalau Sobat mau ganti SSD juga bisa disini Karena pada tipe ini gak ada slot SSD M2 nya Oke langsung aja kita tutup Sob Kita pasangkan Oke kita tutup seperti ini Kita balikkan sekali semula Oke udah kita tutup Kita tes dulu Sebelum kita baut kita tes dulu Supaya nanti ketika dia gak nyala kita gak perlu bongkar bautnya lagi Oke kita nyalakan Oke nyalakan ya Sob ya Oke udah nyalakan Nah tips buat Sobat Sebaiknya jika membeli RAM Pilih dengan DDR yang sama Kemudian cari juga yang tipe speednya sama Oke Sob Jadi cek dulu ketika laptop Sobat lelet atau lemot Cek di task manager nya Apa yang membuat si laptop Sobat lelet Apakah dia lelet karena harddisk nya Atau si prosesor nya Atau karena RAM nya Jadi ketika yang lelet karena emang harddisk nya Atau si prosesor nya Maka Sobat akan sia-sia jika mengupgrade RAM nya juga Oke jadi pastikan lihat di test managernya Kemudian lihat apa yang perlu diupgrade Baru Sobat putuskan untuk mengupgrade hardware tersebut Agar mendapatkan performa yang maksimal Oke ini cukup lama Karena awal Sob baru ganti biasa lama Tapi nanti biasanya untuk Menyalakan yang kedua dan ketiga Dia biasanya lebih cepat dibanding waktu awal Awal penggantian RAM maksudnya Sob ya Oke udah masuk Sob Langsung aja kita cek kapasitas nya Kita ke run Kemudian kita pilih Kita ketik dxdiag Oke enter Oke ini kita Yes center aja Oke Masa lama ya Sob Kalau misal lama gini Ya tadi masih awal Tapi nanti semakin senakan Pastinya akan cepat Oke udah masuk di dxnya Ini 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 Oke udah kelihatan ya Sob Ini kapasitas RAM nya udah Jadi yang 43 Artinya RAM yang kita beli support dengan laptop ini Oke Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Comment jika ada yang perlu ditanyakan Dan subscribe untuk update-update video selanjutnya Bye-bye Bye-bye